Oke, denda di KUHP kok murah sekali sih hanya kadang Rp4.000 atau Rp4.500 atau Rp1.500 kok dendanya di kita pundang-undang hukum pidana untuk sebuah pelanggaran dengan pidana denda atau kesalahan atau hukuman denda itu kok dendanya hanya sedikit sekali sih itu kenapa? Oke, itu penyebabnya yang pertama ya karena kita pundang-undang hukum pidana itu dibuat pada masa kolonial atau dibuat oleh Belanda dan pada waktu itu nilai segitu sudah nilainya sesuai ya. Jadi, pidana denda di KUHP kenapa kok murah? Contohnya di pasal 310 ayat 1 kita pundang-undang hukum pidana. Semarang nama baik ya itu pidana dendanya kenapa kok hanya Rp4.500 dan salah satu contoh lagi yaitu pasal 351 ayat 1 kita pundang-undang hukum pidana tentang penganiayaan ya. Nah, disini diancam dengan pidana kurungan dan denda Rp4.500 kenapa kok nominalnya sedikit ya? Tuh, untuk menyesuaikan karena kita pundang-undang hukum pidana itu dibuat pada masa dahulu atau sudah ratusan tahun dahulu, maka peraturan Mahkamah AKU Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 mengatur bahwa pasal 3 ya yang bunyinya tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam kitab undang-undang hukum pidana kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2 bisa ayat 1 dan ayat 2 dilipat gandakan menjadi seribu kali ya. Yang artinya jika Rp4.500 tadi dendanya untuk pencemaran nama baik dan penganiayaan ya, maka dikali seribu itu untuk hukuman dendanya. Dan pasal 4, peraturan Mahkamah AKU Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas. Jadi yang artinya untuk KUHP yang nominalnya sedikit atau pidana dendanya misalnya sangat sedikit, Rp900.000 itu dikalikan seribu kali lipat. Yang artinya contohnya jika jumlah maksimum pidana denda KUHP tertulis Rp4.500, maka menjadi Rp4.500.000 yang harus dibayarkan oleh terpidana. Nah, seperti itu kenapa kok alasan pidana dendanya sedikit, dan untuk menyesuaikannya Mahkamah AKU sudah membuat aturannya atau dikali seribu kali lipat. Terima kasih.